Seperti inilah kondisi banjir yang terjadi di kawasan Kelurahan Rangda Malingkung, Kecematan Tapin Utara. Banjir akibat adanya luapan sungai Tapin yang tak mampu menampung air hujan tersebut, menyebabkan aktivitas warga setempat menjadi lumpuh dan terganggu. Menurut penunturan Lurah Rangda Malingkung, Muhammad Fauzi mengatakan, sekitar pukul 11 malam, air banjir sudah mulai naik ke permukiman warga di Kelurahan Rangda Malingkung. Dengan ketinggian air kurang lebih mencapai 1,5 meter untuk kawasan rumah warga yang berada di bantaran sungai Tapin. Musibah banjir yang terjadi setiap tahunnya ini menyebabkan kurang lebih sekitar 200 buah rumah warga terendam banjir, agar pihak terkait bisa mencarikan solusi terbaiknya untuk mengantisipasi musibah banjir tersebut. Sehingga kedepannya masyarakat Kelurahan Rangda Malingkung tidak lagi merasakan musibah banjir yang terdampak buruk terhadap keselamatan, keamanan maupun kesehatan warga. Situasi saat ini dari jam 13 malam sudah naik dari sungai Tapin ke Penduduk. Ketinggian berapa? Berapa senti? Ketinggian kurang lebih 1,5 di dalam. Ini tahunan nggak nih? Setiap tahun sudah langganan dalam musim kemudian. Sebelum ada jembatan bang nggak ya Pak? Makin dalam nggak? Makin dalam. Tapi bukan berarti tidak menghentikan sama sekali lah? Tidak, tidak menghentikan. Karena air, ada kalau di bendung juga. Hujan 12 jam. Dari jam 12 sampai 12 siap kemarin. Berapa rumah? Lalu siapa yang terendam? Yang terendam? Dari RT-nya, RT-nya. RT-6, RT-7, RT-3, RT-30. Saya berkirakan berapa rumahnya? Berkirakan lebih daripada 200 tahun ya. Berkirakan lebih dari rumahnya. RT-3, RT-7, RT-6. Lebih dari 200 rumah lah. Berkirakan ya. Berkirakan. Tim Liputan, Tapin TV.